Jangan hanya Anis mempunyai diri sampai sinterkelas, bebas dari tentuan hukum, ini bahaya. Ini kan bukan uang nyembahnya Anis atau leluhurnya Anis, atau nenek moyangnya Anis. Sahabat Indonesia, ini banyak keanehan. Jujur saya menunggu Anis Baswedan memanggil rompi oranya KPK. Karena terlalu banyak yang saya sebutkan tadi. Terlalu banyak yang seharusnya ada pintu masuk dari penegak hukum untuk menyeret Anis ke ranah hukum. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin saya membaca suatu berita di media online bahwa ketua KPK, Komisi Pemberdayaan Korupsi, Firly Bauri, mengatakan akan memanggil Anis Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, sebagai saksi korupsi lahan. Saya bahagia, saya bahagia mudah-mudahan ini direalisasi dan mudah-mudahan ini tidak sekedar flower leaves gitu. Atau kembang lambe kalau bahasa Jermannya begitu. Jadi harus ada realisasi. Tapi kan Anis sebagai saksi, hanya sebagai saksi. Saya kadang-kadang berpikir begini, apakah mungkin seorang kepala wilayah pertanahan berani memtransaksi dengan sekian M gitu? Karena indikasi korupsinya hanya sekitar 152 M. Kalau tanpa pertujuan dari Gubernur, saya tidak tahu. Tapi bagi saya aneh. Tapi kita tunggu saja apa yang indahkan KPK. Tadi saya mengatakan hanya 152 M. Iya. Bagi saya besar. Tapi bagi dana-dana aneh yang menguap dari ABD DKI, itu termasuk kecil. Terlalu banyak pintu-pintu yang bisa untuk membuka, mencokok Anis, atau meminta pertanggung jawaban Anis terhadap silang sekarut penggunaan dana ABD DKI Jakarta. Sebagai contoh, Formula E itu menyangkut dana 560 miliar. Nah, kemudian ada lagi kelebihan bayar dari Transjakarta. Nah, nilainya nggak tanggung-tanggung. 415 M. Kemudian ada lagi kelebihan bayar Damkar. 6,5 M. Ada. Sudah terbuka. Kemudian kemarin yang ribut-ribut jalur pesepeda. Tapi ternyata akhirnya dipungkar. Berapa dananya? 28 M. Luar biasa banyak gitu. Jadi, agak bingung saya kalau apara penegak hukum berkeming gitu ya, tidak bergerak untuk memeriksa Anis. Belum lagi dana yang tidak jelas dalam realisasi COVID yang 5 triliun. Bagaimana? Sahabat Indonesia, tadi yang saya sampaikan. Banyak sekali pintu-pintu masuk. Saya ulangi lagi. Dana Formula E, 560 miliar. Kemudian ada indikasi korupsi lahan, 152 miliar. Kelebihan bayar Transjakarta, Transjakarta, 415 miliar. Kemudian kelebihan bayar Damkar, 6,5 M. Kemudian jalur pesepeda kemarin, 28 M. Dan lagi, pemanfaatan dana COVID yang belum jelas. Itu nilainya berapa? 5 triliun. Hal-hal seperti ini harusnya diungkap oleh KPK, ditelisik lebih dalam. Nah, sebagai contoh, Formula E. Kemarin juga banyak postingan. Ternyata tahun 2022, Jakarta tidak masuk agenda Formula E. Ini aneh. Lalu, apa kabarnya dana komitmen fee 560 miliar yang sudah terlanjur dibayarkan? Bingung saya. Nah, kebingungan saya semakin menjadi-jadi. Ini pelaksananya siapa? Katanya swasta. Atau mungkin perusahaan plat merah seperti Jakpro. Duh, kalau memang swasta atau Jakpro, kenapa menggunakan dana APBD? Jakpro itu adalah lembaga bisnis, perusahaan bisnis yang mengangguk untung dari proyek-proyek DKI Jakarta. Atau mungkin perusahaan swasta yang lain. Kenapa harus menggunakan dana APBD? Kemarin juga saya lihat, mohon maaf ini, saya agak gedeg juga ini. Karena ketidakpekaan ya, dari pejabat negara. Seperti ketua ini, yang kebetulan ketua MPR, Bambang Susatyo, ada kesan mendukung Formula E. Ini lucu ini. Aneh gitu loh. Mungkin Bambang Susatyo hanya bertindak sebagai ketua ini, Ikatan Motor Indonesia. Tapi kan dia sebagai ketua MPR. Harusnya mempunyai kepekaan sosial, bahwa masalah ini sedang jadi sorotan. Mbok Iyaho, ada kepekaan terhadap masalah-masalah ini. Bayangkan, dana-dana tadi, dana kelebihan bayar Transjakarta, 415, dana Formula E, 560 M, dana kelebihan bayar Damkar, 6,5 M, sepeda 2008 M. Kalau ini, dikonversi menjadi bantuan sosial bagi rakyat Jakarta di masa pandemi. Di sisi ini, saya juga menyoroti, apa peran BPKP, BPK? Kenapa tidak di, masalah ini tidak dibuka ke publik, kemudian ditelisik? Ada lagi yang belum terungkap, adalah dana hibah, sekian triliun kepada Ormas itu. Pemanfatannya apa? Ormas apa yang dibantu? Ada indikasi, konon katanya, hanya Ormas-Ormas yang mendukung Anies Baswedan. Nah, pernah ada audit nggak dari BPK atau BPKP, penggunaan dana ini, di Ormas-Ormas yang bersangkut, jangan hanya Anies mempunyikan diri, siapis interkelas, bebas dari tentuan hukum, ini bahaya. Ini kan bukan uang nyembahnya Anies, atau leluhurnya Anies, atau nenek moyangnya Anies. Ini uang rakyat Jakarta. Sahabat Indonesia, ini banyak keanehan. Jujur saya menunggu Anies Baswedan, memanggak, rompi, oranya KPK sebenarnya. karena terlalu banyak yang saya sebutkan tadi. Terlalu banyak yang seharusnya ada pintu masuk dari penegak hukum untuk menyeret Anies ke ranah hukum. Kenapa? Saya rakyat Jakarta, saya berhak bersuara, ada beberapa keanehan-keanehan yang ada pembiaran-pembiaran. saya hanya berharap satu hal, bahwa KPK benar-benar murni fokus pada penegak hukum dan menegakkan kebenaran, bukan menegakkan kepentingan. Jangan sampai ini menjadi persepsi publik yang sangat jeblok terhadap aparat penegak hukum. Ini kan terang-beneran. Kok tidak ada realisasi sama sekali? Ada apa dengan KPK? Ada apa dengan aparat penegak hukum yang lain? Ada apa dengan BPK, BPKP? Kenapa begitu mudah dan membiarkan uang itu dihambur-hambur begitu? Juga yang terakhir mungkin saya ingin menyoroti. Aku yang terlumat Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Fito Karnavian. Kadang-kadang saya berpikir, kita masih punya Menteri Dalam Negeri enggak sih? Lalu tugasnya apa? Apakah hanya administrasi atau juga mengawasi para kepala daerah ini? Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Kantor Gubernur DKI Jakarta hanya selimparan batu. Hanya dibatasi dengan munas. Kenapa kok ada pembiaran? Pak Menteri Dalam Negeri punya banyak instansi. Ada dirjen otoromi daerah, ada dirjen perimbangan keuangan daerah. Banyak lagi lah pemerintah yang mempunyai instansi-instansi yang bisa menjangkau, mengawasi penggunaan dana publik. Tapi kenapa tidak bekerja? Sahabat Indonesia, ini opini yang saya buat untuk memohon kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai ada pembiaran seperti ini. Di DKI Jakarta, itu terlalu banyak dana-dana yang aneh. Sebagai contoh kasus, dulu ada dana lem aja. Lem IKA, Ibon, sekian puluh miliar untuk beli lem. Kemudian, dana-dana yang lain. Pembelian alat tulis, pembelian, aduh, tidak masuk akal. Jujur, saya juga speechless dengan peranan dari DPRD. Dan, mohon maaf, saya tidak berharap lagi. Karena percuma. Karena DPRD bukan menjadi penyeimbang, pengawas dari eksekutif, tapi justru menjadi penyokong eksekutif ini kan ini adalah negara itu. Mau apa lagi? Baiklah, sahabat diri saya, sekali lagi saya hanya mohon kepada KPK, kepada BPK, BPK, dan aparat penegak hukum yang lain. Tolonglah, lakukan tugas kalian sebaik-baiknya. Jangan sampai rakyat menjadi distrust kepada negara. Karena terlalu banyak keanehan, karena terlalu banyak hal-hal yang di depan mata kita dibiarkan. Ya, dana Formula E tadi, kemudian dana trotoar, dana pesepeda, kelebihan bayar Transjakarta, kelebihan bayar Damkar, kemudian dana hibah ormas, dana pemanuatan COVID-19. Terlalu banyak uang-uang itu. Apalagi di sisi lain, Anies Baswedan ini sering membuat rangka-langka yang kontraproduktif. Di sisi lain menggabur dengan uang tidak jelas, di sisi yang lain, dia ngemis-ngemis kepada kedutaan besar, kepada perusahaan-perusahaan untuk membantu penanganan COVID-19. Ini kan aneh, kontradiktif kan. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya, terkait dengan rencana pemanggilan Anies ke KPK, mudah-mudahan ini dikembangkan untuk masalah-masalah yang lain. Dan ini menjadi pembelajaran kepada siapapun, kepada daerah, agar tidak seenak udelnya sendiri menggunakan anggaran dan mengelola anggaran. mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat Indonesia. Dan kita sebagai rakyat punya hak penuh untuk mengawasi siapapun yang sudah kita pilih menjadi pemimpin kita. Kita tidak pernah lagi memberikan cekosong kepada pemimpin atau siapapun yang kita pilih dari rakyat. Terima kasih. Salam hormat saya untuk keluarga Anda. Salam sehat saya dan yang paling penting saya sarankan tetap menggunakan masker. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Lusantara, salam toleransi dan salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudy Eskambu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menikmati.